Siapa di antara kalian kalau misalkan kalau mau membuat nomor urut masih menggunakan cara seperti ini misalkan manual ya atau kalau misalkan cara otomatis begini jadi kita tarik seperti ini oke sampai 15 nanti kita buat disini adalah 16 gitu kan. Kemudian kita tarik seperti ini nah kemudian disini 30 berarti kan 31 ya seperti ini kemudian kita tarik juga seperti ini. Nah ini masih cara manual ya atau semi otomatis karena ini sudah drag and drop ya kalau misalkan dengan ke samping kalau misalkan kita buat 1 2 gitu kan kemudian kita buat seperti ini oke tarik kayak gini ya di 11 ini adalah 12 kemudian kita tarik seperti ini ini ke samping oke nah ini cara masih cara manual ya jadi kita sudah punya rumus ini untuk membuat apa namanya nomor urut secara seperti kayak gini ya jadi caranya adalah kita blok seperti kayak gini oke kemudian kita buat formulanya itu buat angka gitu ya oke jadi angka-angka ini nanti akan dibuat apakah angkanya ini akan dibuat secara vertikal atau horizontal atau horizontal jadi kita punya 2 parameter ya yaitu kita akan pertama membuat angka secara vertical maka kalian tulis aja vertical seperti ini oke kalau sudah kayak gini vertical seperti ini tekan ctrl shift lalu enter nah ini dia ya jadi ini secara otomatis 123 sampai 15 kemudian nanti masuk ke 16 sampai 30 sampai 30 sampai 30 sampai 30 sampai 165 sampai 165 oke ini secara vertikal nah untuk yang kedua kesnya adalah secara horizontal jadi formulanya adalah buat angka sini secara horizontal oke horizontal seperti kayak gini oke sampai sini sudah tinggal tekan ctrl shift lalu enter nah ini ya nah jadiوس energi jadi dia akan ke salah satu dia akan akan ke samping di sini sampai 11 kemudian vertikal seperti kayak gini, tekan ctrl, shift, enter nah gitu ya jadi 1, 2, 3, sampai 20 kemudian 21 nya disini nah gitu, kalau misalnya ingin vertikal seperti kayak gini, dalam jumlah yang banyak ya, buat angka, kemudian disini adalah secara horizontal, misalkan horizontal horizontal kayak gini, tekan ctrl, shift enter, oke jadi seperti ini, 1 sampai 9 kemudian 10 disini dibawahnya sampai 18 kemudian dibawahnya adalah 19 dan sampai 144, gitu ya oke, saya kirain aja video tutorial kali ini, dan ini saya sudah buat formula atau function nya yaitu untuk buat angka seperti kayak gini, oke, jadi kalau mau function seperti ini, silahkan tulis aja di kolom komentar dan ya nanti kita akan share dari function ini, semoga aja video ini terima kasih sudah nonton, dan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati